Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Asyadu'ala ilahi lullahi dahula syarikalah Asyadu'ana Muhammad dan Abdul Rasulullah Mabadu Para sahabat sekalian, pagi ini saya ingin mempromosikan atau mereview Barang-barang yang baru jadi ya Dan insya Allah tinggal beberapa hari lagi ya Hari Ahad akan jatuh Idul Adha ya di negeri kita ini Mungkin sebagian ada yang melaksanakan di hari Sabtu Maupun di hari Ahad ya Dan saya masih punya barang-barang baru insya Allah Kalau bagi teman-teman yang masih membutuhkan Apa namanya bila-bila atau golok-golok sembelih Saya masih punya barang-barang yang cukup baik Yang cukup bagus, berkualitas Untuk digunakan sebagai alat bantu penyembelehan di Idul Adha besok ya Saya punya yang bule-bule ada dua ini Dan ini cocok sekali buat Apa namanya para eksekutor mungkin yang senang menarik ya Ini saya punya yang tanduk kerbau bule Tanpa simpa ya Nah ini kuningan Ini bilah Ini handle-nya ya Ada ukiran grid-nya disini Jadi gak terlalu licin ya Ini bilahnya baja Perdelman cap mata Ini belum saya marking ya 23 cm ini Di mirror polis Terlebarnya 2,5 cm cm Perdelman cap mata Ini kalau buat menarik enak banget ya 23 cm 23,5 cm Ini kalau untuk menarik enak banget nih Full tanduk kerbau bule ya Ya udah slice Kertas ya ini Apa namanya Serangkanya dari Full tanduk kerbau bule Selalu untuk ketajaman Pasti saya asah lagi ya Ini baru standar aja Kemudian ada juga ini Sama dari full bule juga Agak lebih lebar ya Tadi kan agak ini Kemudian agak beda di handle-nya Ini bener-bener Sopak lodong ya Sopak lodong Jadi disini ada sedikit grid-nya nih Ini tanduk kerbau bule juga Nah ini bilahnya ajib Tipis banget nih Ini bilah baja M2 IC Baja bilah M2 IC 23 cm Tebalnya cuma 1 mili Ini enak banget nih Tentunya kalau tipis gini Lebih enak ya Hampir seperti pisau sembelih Pabrikan Enak banget nih Udah kayak cinggih cowo ini Tajam banget ini Silahkan bagi yang berminat nih Baja M2 23 cm Tertebalnya 1 mili Ini yang boleh ada 2 Kemudian ada M2 lagi nih Saya masih punya M2 IC Handle-nya Tanduk kerbau hitam Kemudian sarungnya Kayu burjati Kayu burjati Dural Apa namanya di Pin paksi Kemudian ini Boster-nya dari Duralium Bajanya sama nih Baja M2 23,5 cm Tertebalnya juga hampir Satu setengah mili Sama baja-baja M2 IC Ketajaman juga pasti Gak jauh beda nih Itu ya Kalau bila-bila tipis Lebih Apa ya Lebih enak ya Ini ada Jadi saya punya yang 23 cm itu ada 3 ya M2 IC Kemudian Masih punya yang unik lagi Saya Nih yang unik ya Ada 2 nih Ini Tanduk rusak Ini Sama nih Sarungnya Kulit sapi Tebal banget nih Kulit sapi tebal Asli ini Bukan kombinasi Bukan kalep ya Atau imitasi Bukan Sintetik Tapi ini asli kulit Dicet warna merah Nah ini bilanya nih Modelnya hampir Seperti Apa namanya Bowie ya Modelnya Bowie Agak seperti kukri juga sih Ini panjangnya 26 cm Terlebarnya Sekitar 3 cm Di finish satin Handlenya liat Tanduk rusak asli ya Bukan imitasi Asli Kemudian ada Disini Apa namanya Bosternya Ada penghalang Jarinya disini ya Ini 23 26 cm Terlebarnya Perlu diasah lagi Dikit ini Soalnya sudah Cukup lumayan Tinggal diasah sedikit lagi ya Ini DC53 Sekelas Leibner A88 Yang satu Kemudian ada Yang keduanya Ini Tanduk rusak juga Ya Agak beda dikit Sarungnya Gak ada Kuncian ya Nah ini 25 cm 25 cm Ya Hampir mirip Bilahnya Agak seperti Bowie melengkung ya Nah ini Ujung Tanduk rusaknya ya Ada cagaknya disini Ini teman teman ya Ada pin mosaiknya disini Kemudian ini kuningan Pegangan disini ya Nah Coba kita lihat ketajamannya nih Ya Ini sudah standar juga ya Tinggal kita asah lagi nih 26 cm 25 cm 25 cm Masih banyak sih ini ya Kemudian ada yang Fultando Kerbau hitam Nih Nah ini kelas Bowler nih Bowler Fultando kerbau hitam Modelnya adalah Bowie Dengan handlenya jengkolan Sopanya modelnya Kopak rawing Fultando kerbau hitam Fultando kerbau Hitam Bilahnya Bajak Bowler K110 Ini 29,5 cm Tertebalnya Sekitar 3 mili Terlebarnya 3,5 cm Divini satin ya Kita lihat lagi nih Saya slice-nya Kertas aja Tujuh ya Tajam banget ya Nah ini udah tajam nih Tinggal di stropping aja nih Kalau yang tadi 2 Mesti di Asah sedikit Yang DC53 Oke Masih ada bowler lagi Saya punya Nah ini nih Saya punya Oh ini bowler K110 30 cm Ini modelnya Kopak rawing Belimbingan ya Persegi disini nih Ini kopak rawing Belimbingan Ya Ini ada kuningan disininya Ada pin paksi juga Nah ini Bilahnya nih Bajam bowler K110 Rikasonya panjang nih ya Ini tebalnya Hampir 8 mili Nah Maka golok ini adalah Golok multifungsi ya Mau dipakai Nebas ringan Masuk Sembelnya juga masuk Tapi jangan tebas Berat ya Gak masuk Karena ini Matabilahnya ini Bevelnya itu agak tipis Agak pelat Ya Tapi ini masuk Untuk sembelih Juga untuk Tebas ringan Cakep ini ya Kopak rawing Belimbingan Atau persegi 30 cm Keterjaman juga sudah Tidak diragukan ini Ini teman-teman Ya Ada banyak saya Kemudian Saya masih punya Ah ini nih Ini ada salam nunggal 35 cm Ada satu Ini juga Ada Salud aksorisnya Dari Dural ya Dural ini Kemudian dipakai Paksi Sini Duralium Modelnya adalah salam nunggal Tanpa disimpai Serangkanya Kayu eboni Nah ini kayu eboni ya Bukan kayu johar nih Kayu eboni Gilahnya ini Baja pair wheelies 35 cm Divini satin Modelnya Salam nunggal Modelnya salam nunggal Agak nyitung disini ya Agak melembung Ini 35 cm teman-teman Nah ini ya Tadi Sudah enak banget nih Penyembelian Dengan model Mendorong Kemudian masih ada Dua lagi Nah ini nih Saya punya yang cakep nih Ini kayak kue lapis legit ini Ini kayu nagasari Kayu nagasari Modelnya adalah Betawian Belimbingan Handlenya tanduk Kemudian Disini Bosternya kuningan Kayu Nagasari Cirebon Cakep banget warnanya Nah ini bilahnya Nah ini bilahnya Baja A88 35 cm Tertebalnya 4 mili Terlebarnya 3,5 Hampir 4 Disini ya Di depan sini hampir 4 Jadi agak Enak nih Buat mendorong Kita lihat ketajamannya juga nih Udah enak ya Udah enak banget Ya Nah Udah standar penyembelian Semua ini ya Golok-goloknya Kecuali yang DC53 tadi Sedikit di asa Ini udah cukup ini Udah standar Kecuali mau naik grid Kemudian terakhir Saya punya ini ukir Arjuna Ya cakep nih Ukir Arjuna Bagi yang suka seni nih Ini Full tanduk kerboh hitam Ukirnya adalah Ya handlenya Wayang Arjuna Ini kopak crowing modelnya Bilahnya 35 cm Bajabohter Bajabohter K110 Tebalnya juga hampir 8 mili disini Nah ini adalah Golok Multifungsi Tebas oke Menyembeli juga Oke Ya para sahabat sekalian ya Ini ketajamannya Udah standar ya Udah standar sekali Oke para sahabat nih Ini Bila-bila yang saya Punya Yang baru jadi Mendekati Idul Adha ya 3 hari lagi Bagi yang Masih membutuhkan Silahkan saja Masih banyak Bila-bila di saya Baik Golok Sembeli Maupun Untuk Seset ya Masih ada pisau ISS Oke terima kasih Semoga Besok Lancar Kegiatan Idul Adhanya Dan tetap Bersemangat Untuk Memajukan Perekonomian Daerah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati